Halo guys bertemu lagi dengan saya Vc Baron Nah disini guys ketika kita berbicara tentang YouTube channel yang saat ini viral dibicarakan oleh banyak orang Thank you for visiting my video, sebelum melanjutkan bisa kalian subscribe terlebih dahulu video dari Vc Baron Nah disini saya akan cek dulu apa benar calon saljana itu dibanet oleh YouTube kita cek dulu disini saya akan mengetik dengan cara calon saljana Wah kok jadi ngenang gak ada guys bentar dulu saya akan ikan disini guys jalan saljana sudah menjadi perbincangan publik saat ini karena kenapa karena di jalan saljana ini mempunyai subscriber sudah 13 juta bayangkan di video kalian itu 13 juta terkena benet frustasi tapi saya cek dulu tentang kepastian duduk ini ada ini yang pertama bisa kita lihat ada indozone atau yang lagi hangat 10 jam dan ada dari tribun saya cek dulu ini banyak sekali ada dari kompas saya lihat dari atas dulu disini ada video saya cek dulu disini videonya tentang calon saljana apa benar kalau dihapus saya cek satu persatu dulu ini saya matikan karena takut kena copyright juga ini videonya membahas tentang apa ini potensi besar untuk orang yang memanfaatkan jiwat untuk calon saljana ini bahwasannya menurutku sih belum tentu calon saljana itu dihapus guys sebetul tahu disana itu dia tutup akun kayak si Arab dulu si Arab itu karena tutup akun disini saya langsung saya cek dulu untuk tutupnya cek dulu bahwasannya apa benar calon saljana itu tutup akun saya lihat untuk tribun disini apa benar pembahasannya soalnya tribun ini kadang-kadang orang itu tidak suka terhadap tribun ini beritanya kurang ya kurang apa ya ini dari tribun nyong tribun nyong penyelah dulu dia apa dia calon saljana itu terkena copyright dari akun YouTube GT katanya ini tapi benar sih bukan kan ketemu dan akun sih calon saljana langsung saya simpulkan lah itu dikena benar takutnya sih menurutku itu calon saljana itu bukan diviner guys takutnya dia tutup akun nanti dibuka lagi siapa tahu kan seperti itu lalu ganti nanti judul sih bisa juga hal itu terjadi kenapa 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 biasanya untuk untuk ya karena tidak menemukan solusi untuk masalah dari telepon saljana sudah terkena copyright dia sudah minta maaf kebanyakan punya tapi belum ada solusi biasanya siapa tahu dia tutup akun sedentar lalu diubahkan siapa tahu kan seperti itu bisa jadi juga belum tentu calon saljana itu dihapus oleh YouTube soalnya disana udah 13 juta subscriber itu sih menurut positif yang saya tangkap siapa tahu hati itu yang memang terjadi saya cek dulu untuk disini calon saljana ini banyak sekali untuk keywordnya sekarang jangan bicarakan tentang calon saljana ya bener Zim lo disini lihat dari dulu untuk channelnya aku benar sih dia rubah itu rupa nama tak mungkin untuk calon saljana ini untuk soalnya subscribernya disana masih banyak bukan dua juta tapi banyak lo cek dulu untuk ini coba tahu memang seperti itu saling jalan ini dia bisa direct akun sebentar lalu pulihkan lagi ubah nama yang bisa-bisa seperti itu terjadi ini apa anak banyak sekali ini orang yang membuat channel ada nih calon saljana lah kata ini calon saljana sama ini kesinama calon saljana juga calon saljana ini banyak sekali udah orang yang buat calon apa ini calon-calonan jadi dulu untuk calon saljana yang ini saya cek untuk videonya ini kan dia sembunyikan itu semua channelnya kalau saya cek lagi ini kan dari cara serta semuanya itu kan segala postingan disini makin dia lagi menyembunyikan nah jurnalnya akan seperti itu bisa terjadi ya memang tidak ada disini untuk calon saljana karena saya itu tidak subscribe kepada video yang berlisar kenal ya kenal itu kenal saya juga belum pernah dapat dari YouTube bagiannya saya nggak nge-nge-nge-nge-nge dia buat hashtag di Twitter dengan thank you dan YouTube dan terima kasih untuk jt YouTube menurutku sih memang yang namanya persaingan dalam hidup ada yang tidak suka terhadap video yang kita buat memang sih untuk video yang di uploader atau video yang walaupun video itu kita ambil berapa detik satu orang yang punya tidak mengizinkan itu ya memang parah betul nggak baik untuk ke depannya makanya untuk itu kita harus buat video yang memang enak memang ori walaupun sih sekarang mengizinkan coba tahu nanti tidak mengizinkan karena banyak orang yang bersaingan dalam hidup seperti itu ini banyak orang yang membicarakan tentang jalan-jalan ini di bawah ya dia takutnya gitu dihapus hapus channel nanti dipulihkan siapa tahu hal itu terjadi aku gak paham juga tapi menurutku sih untuk channel yang sudah besar itu itu kemungkinan nggak nggak gampang di bandet karena dia sudah ya sudah mempunyai apa ya namanya YouTube ya YouTube itu sudah tahu makanya untuk video yang sudah besar itu biasanya mendapat perhatian dari YouTube nggak gampang langsung di bandet apalagi hanya ngeklaim apa itu video kecil aja nggak langsung di bandet masih ada itu masih ada peringatan apalagi jenis jenis besar pasti ada arahan dari pihak YouTube banyak disini untuk yang membicarakan tentang calon sarjana ini ada di grup Facebook ada di Twitter apalagi di YouTube banyak sekali untuk orang yang membahas tentang ini membahas tentang calon sarjana ini banyak sekali nih ini ya saya baca judulnya wow calon sarjana dihapus penjelasan lengkap ini bergunjing kalau nggak pelajar calon sarjana bisa apa calon sarjana dihapus calon sarjana pokoknya banyak ramai tentang calon sarjana ya untuk kita untuk mengambil sisi positifnya tentang video yang kita buat itu YouTube kita harus membuat video yang ori-ori lah jangan walaupun kita mengambil beberapa detik saja bisa-bisa orang yang punya itu tidak terima makanya langsung seperti itu itu untuk posisi negatif bisa-bisa calon sarjana itu bukan di bandet tapi dia YouTube akun nanti dipulihkan bisa jadi disini saya akan lihat dulu untuk video trending mungkin pembahasan di video calon sarjana ditutup YouTube itu bisa-bisa masuk trending saat ini saya cek dulu untuk jalan sarjana saya cek belum trending di YouTube sih tapi rame di medsos tapi untuk ini kita telusuri aja jalan sarjana gitu ini banyak ada calon sarjana plagiat jangan sarjana pokoknya pokoknya ini banyak sifat hija sini kita lihat ada dari video make ada dari Paukin pokoknya banyak lah yang membahas tentang itu ya menurutku sih video yang kita upload itu harus memang benar-benar ori walaupun pembuatannya dari video sarjana itu tidak mudah buat seperti itu ada narrasi ada pokoknya lah kalau nggak percaya bisa kalian coba di YouTube atau buat video seperti itu kalian edit sebagus itu nggak mudah saya aja coba nggak mudah sekali sulit hal itu karena kita harus banyak sumber yang kita ambil dari berapa video yang diambil itu nggak banyak hanya sedikit oke itu saja mungkin dari video ini bisa di baruan jangan lupa like, subscribe, dan komentar kita ambil sisi positifnya dari calon sarjana yang sudah terkena plagiat atau copyright maka hal itu dalam bersaing di dunia YouTube memang sangat ketat sekali kita harus hati-hati dalam membangun channel untuk masa depan yang kita inginkan oke dari saya bye-bye semuanya salam sukses